Tahun 2023 ini festival Meriam Karbit kembali digelar setelah 3 tahun, terakhir tak terlaksana akibat pandemi COVID-19. Adapun total hadiah festival Meriam Karbit pada tahun ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana total hadiah yang telah disiapkan yaitu sebesar 44 juta rupiah bagi kelompok Meriam Karbit yang berhasil menjadi pejuara. Namun pada pelaksanaan festival tahun ini, kelompok Meriam Karbit tidak menyebabkan pelantuan misalnya biaya penyediaan karbit. Kisah sebadah dulu, pandiri lah ya, karena untuk perubahan agaran membutuhkan waktu. Kemarin juga kita telah ada diskusi ya dengan forumnya, kira-kira yang mana mau dipilih, ya kira-kira seperti itu. Jadi untuk tahun ini kita tetap lebih beruntas kepada hadiah bulan. Kita hanya menyiapkan untuk ke seremonialnya saja dan menyiapkan hadiah tadi. Jadi tahun ini tidak ada bantuan dari rupiah karbit. Bantuan itu jadi hadiahnya yang dibesarkan. Nah kita sudah lemparkan juga, kalau misalnya beruntuk festival berarti tidak ada bantuan. Untuk pespagi peserta yang ikut mengikuti festival, jadi kita hanya menyiapkan hadiah saja. Tapi kalau memang berbentuk eksebisi, pertunjukan, nah bisa memberi bantuan ini, memberi bantuan karbit. Saat ini Pemkot Pontianak telah melakukan promosi untuk menggait wisatawan. Agar pada pelaksananya nanti tepat dengan waktu fitri ramai penunjung yang mengaksikan maupun merasakan sensasi milut Meriam Karbit. Sampai jumpa di video selanjutnya.